Wasis, oprolan seputar Islam, hanya di start 102,6 FM Bekerjasama dengan program studi mendejemen dakwahat Stein, Mandeling Natal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM, start, serasi suara, satu kata, penuh makna, pasti selalu di hati Mengudara dari lantai 2 gedung Star FM, jalan AMD lama, kelurahan kota Siantar, Panyelingan Pagi Madinah, Madinah pagi Ya, sahabat Star FM dimanapun anda berada ya, bersama saya Siti Rahmah Rahapi Akan menemani sahabat Star FM dimanapun anda berada dalam kegiatan program acara wasis, obrolan seputar Islam Yang merupakan satu kegiatan pengabdin masyarakat dari Prodimanajemen dakwah Stein, Mandeling Natal Yang bekerjasama dengan Star FM Panyabungan Kita akan mengobrol, mengupas tuntas ya, beberapa kajian-kajian tentang seputar pendidikan Dimana akan membuka cakrawala berfikir kita Yang mana nantinya kita akan menghadirkan satu narasumber yang telah mumpuni dalam keilmuannya Sahabat Star FM dimanapun anda berada Hari ini kita telah kedatangan satu narasumber kita ya Dimana ada Bapak Dr. Haji Kasman SPDIMA Kita bersama-sama satu jam ke depan dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti Membahas tentang tema pendidikan anak sebagai investasi orang tua Sebagai informasi saja kepada sahabat Star FM dimanapun anda berada Bapak Kasman ini adalah merupakan putra Madinah asli ya Dimana beliau adalah kelahirannya di Bangi 19 Juli 1970 Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak? Alhamdulillah Ya kita harus mahal nih Pak ya Karena pagi ini merupakan hari guru Iya Dan selamat hari guru kepada seluruh guru-guru di Indonesia Khususnya untuk guru-guru di Kabupaten Manli Natal ya Pak ya Iya Dan semoga dengan adanya hari guru ini guru-guru menjadi sejahtera Menjadi lebih beradab, lebih mantap dan anak umurnya juga lebih terdidik ya Pak ya Iya Sesuai tema kita hari ini sahabat Star FM dimanapun anda berada Bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan sebuah aset utama Dalam memajukan suatu negara ya Pak ya Iya Dan yang menjadi tolak ukurnya adalah anak itu sendiri Bagaimana sebenarnya anak dididik oleh seorang guru Dan bagaimana juga peran orang tua Karena banyak orang tua berpikir sekarang nih kita sekolahkan anak di sekolah ya sudah Tanpa kita tahu sebenarnya ada fall up yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya Pak ya Jadi bagaimana menurut Bapak tentang anak ini sebagai Apakah sebagai aset sebenarnya untuk orang tua apa bagaimana Pak? Ya terima kasih Ibu Ya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa asalnya anak itu merupakan amanah Iya Yang diberikan Allah kepada kita Al-malu wal-banunu fitnatulakum Anak dan harta itu adalah merupakan amanah Iya Dan tentunya sebagai amanah Ini suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya Oh iya Anak-anak kita yang sudah dimanahkan oleh Allah Berkat pernikahan kita Ditumbuhi buah kasih Iya Buah hati Nah ini yang perlu kita jadikan sebagai aset Hmm Nah Tentu tidak semudah yang kita bayangkan Hanya membesarkan Iya Tetapi perlu disana Satu hal yaitu pendidikan Pendidikan Yang menentukan ini Dan melalui pendidikan ini Nah nanti yang menentukan Bagaimana aset kita ke depannya Dengan punya anak Yang latar belakang pendidikannya Ya penuh keislaman Hmm Nah sehingga nanti Anak-anak kita yang kita Yang dimanahkan ke kita itu Menjadi manusia-manusia intelektual Yang bertahpuan diberiman ke orang Allah SWT Berarti memang sebenarnya Pada dasarnya Kita itu sebagai orang tua Harus juga tahu ya Pak ya Bahwa Kita ini Anak itu ada soal aset Jangan menyanyiakan anak ya Pak ya Jangan menyanyiakan anak ya Karena memang ada juga Sebuah hadis mengatakan bahwa Amal yang mengalir itu adalah Anak yang soleh Jadi Islam pun sebenarnya Menjamin juga nih Bahwa anak soleh ini Akan memberikan Kegunaan yang luar biasa Untuk orang tua begitu ya Pak ya Iya Oh iya benar-benar Jadi sebenarnya Pak Kalau memang Anak itu sebagai investasi Buat orang tua Ada gak kira-kira Yang menjadikan Dasar Seberapa besar Sebenarnya nilai anak ini Seberapa besar nilai Anak yang soleh ini Untuk orang tua itu Seperti apa Pak Dan apakah ada Al-Quran itu Memberikan dalil Atau penegasan Bahwa benar-benar Anak ini sebagai aset loh Jadi jangan dimenmaikan gitu Jadi gimana Pak Jadi gini Kita landasi Dari sebuah hadis Rasulullah Bahwasannya Tidaklah seorang bayi Yang dilahirkan Ke dunia ini Dalam Bedaan Fitrah Fitrah dalam arti Bersih Iya benar Tentunya Kedua orang tuanya lah Yang akan Memberikan pengaruh Terhadap Anak tersebut Yang mau menjadikannya Yahudi Menjadikannya Nasrani Ataupun Menjadikannya Magusini Fitrah Dia dalam arti Disini adalah Beriman Bertahui Punya Ketauhitan Namun disini Kadang-kadang Karena Si orang tua Mungkin karena sibuk Kurang memperhatikan Pendidikan Sehingga Si anak ini Bebas dia Dengan kebebasan dia Tanpa kontrol orang tua Jadi Dengan sendirinya Kalau sudah lepas kontrol Kan Bisa saja nanti Keluarga itu Menjadi Broken home Iya benar Namun Kita sebagai orang tua Seperti yang kita katakan Dari awal tadi Bahwasanya Anak itu Yang sudah diamanahkan Kepada kita itu Perlu Menjadi Kita jadikan Sebagai Investasi Investasi Apa Iya Bahwasanya Setiap manusia Itu Nanti Kalau dia sudah meninggal Akan putus Segala amal-amal Ibaratnya Kecuali Tiga tolak Yang pertama Sedapatin jariah Iya benar Kita bersedekah 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 Banyak-banyak Banyak-banyak Iya benar-benar Tapi harus yang ikhlas ya pak Harus yang ikhlas Jangan Saya ini Biar banyak nih Basok surga nih Sedekah aja lah Sedekah 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 Tapi gak tahu dia Untuk apa gitu ya Harus ikhlas ya Dalam arti Ikhlas disitu Kita bersedekah Tanpa Ria Iya benar Seperti kalau kita kasih uang Jangan tahu sebelah Karangkir Janganlah kamu Memberikan suatu itu Ria karaman siap Kemudian yang kedua Adalah Ilmu yang takwa iwi Itu Ilmu yang bermanfaat Ya mungkin Kalau Seperti ibu Sebagai dosen Mungkin ini ada Peluang-peluang besar Dalam memberikan Ilmu pengetahuan Iya benar Mungkin ini termasuk Salah satu da'i Amin ya Allah Suatu Melalui Program yang Kerjasama Dengan Star FM Ini Ini merupakan suatu Ibadah Amin Karena Tadi Udah didasari oleh ibu Pengabdian Masyarakat Iya pengabdian masyarakat Benar Jadi dinilai ini Sebagai amal kita Iya Amal jari yang mencual Ada ladang Ladang kita Melalui ilmu Yang kita ajarkan Seperti kolam Kolam ikan yang kosong Bagaimana kita manusia ini Memberi kebermanfaatan Dalam kolam itu Kalau memang mau diisi ikan mas Isilah ikan mas Setelah itu Dia banyaklah tanya Yang terakhir pak Kemudian yang ketiga Yang ketiga yaitu Awala Yang selalu Mendoakan Orang tuanya Oke Ya ini Mungkin kita sudah Sama tahu Bagaimana doa Terhadap orang tua itu Ini merupakan suatu hal yang luar biasa Makanya kita katakan Anak itu sebagai investasi Pendidikan itu sebagai investasi Bagi orang tua itu Ini salah satunya Untuk menyelamatkan kita Di akhirat nanti Baik pak Nanti kita akan lanjutkan Ya Karena Kita akan Satu Jeja Iklan Berikut ini Tetap Stasiun di 102,6 FM Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak Akhiri perdagangan manusia Atau trafficking Akhiri kesenjangan ekonomi Terhadap perempuan dan anak Pesan ini disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Memandeling Natal 102,6 FM Star Terasi suara Satu kata penuh makna Pasti selalu di hati Ya sahabat Star FM Manapun Anda berada Tadi sudah Sudah dijelaskan Tadi oleh Bapak Dokter Haji Kasman SPDMA Bahwa Aset anak itu Salah satunya adalah Bisa memberikan Surga untuk orang tua Gitu ya Pak Iya betul Dan Salah satu tadi doa Gitu ya Pak ya Dan juga saya pernah ada mendengar tuh Pak Salah satu riwayat hadis ya Dari Riwayat hadisnya Sohimu Maukuf Saya kalau salah Pak Bahwa Ada Orang tua itu bisa masuk ke surga Berkat istighfarnya anaknya Iya betul Itu bagaimana itu Pak kira-kira Dalam sebuah hadis dijelaskan Alam pun iya dosaku 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 untuk aku Nah ini Bu Jadi makanya Hubungan antara anak Dengan orang tua Tidak ada putusnya Jadi istighfar Istighfar yang diberikan Si anak ini Yang dibacakan oleh si anak Untuk orang tuanya Inilah ibu Yang mengangkat Derajat Atau mengangkat Kedua orang tuanya Menyelamatkan orang tuanya Kedekat surga Jadi Tanpa anak-anak sadari Bahwa Kedekat surga Apa namanya Anak-anak ini Beristighfar Istighfar Istighfar Walaupun Tidak menjelaskan Untuk orang tua Tapi secara Apanya Dia langsung Mengalir Mengalir Berarti Kita ini Harus sering istighfar Berarti bisa Bisa lah ya Iya Benar Dalam arti Istighfar Di situ kan Ya Tentunya kita Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah Kalau kita yang masih hidup Tentu Kalau merasa Ada kesalahan Terhadap Atau dosa Terhadap Allah Tentu tidak terulang lagi Ya benar Kalau kesalahan terhadap Sama manusia Ya kita minta maaf Ya benar Menjalin hubungan yang bagus Dan tidak terulang lagi Jangan di mulut kita Dengan istighfar Tetapi di hati kita Masih Istighfar Nggak istighfar Nasuhah ya Pak Jadi istighfar itu Menyesali suatu Perbuatan yang Salah Yang berhubungan Dengan dosa Kesehatan Untuk Allah Tapi Pak ya Setelah tadi doa Lalu ada juga Istighfar Tapi kan itu kan Tidak Tidak segampang Membalikan Lapak tangan Ya Pak ya Karena Penuh juga Kesabaran Banyak anak-anak itu Yang naskal Yang nggak bisa Dibelangi Apalagi Anaknya Memeranjak Dewasa Jadi memang Harus ada Kesabaran Untuk mendidik Anak ini Apakah Untuk mendidik Anak orang tua Yang sabar ini Juga bisa Menjadikan Aset diri kita Untuk ke dalam Ini Pak Untuk Akhirat kita Seperti itu Seperti yang Seperti yang kita Awali tadi Bahwasannya Anak itu Sebagai amanah Sama kita Tentu Yang penuh Perjuangan Penuh perjuangan Kalau Bu Rahma Ya Pak Ya kan Sebagai ibu Ini Perjuangan ibu Mulai dari Mengandung Melahirkan Menyusui Menyusui semuanya Mendidik Mendidik Ya Karena Kaum Hawa itu Lebih berperan aktif Kan gitu Ya ya Dalam kandungan Sudah diberikan Pendidikan Pendidikan Sibuk selalu Mengatakan Kolam Karim Ya Kalimat yang Mulia Ya benar Suka membaca Baca Ayat Allah Ya Kan Ayat Al-Quran Memberikan Pendidikan Dari Awal Di dalam Pendidikan Makanya Dibilang pun Ibu itu Adalah Lebih tinggi Tiga kali Lipat Ibu Kaulah Wanita Yang Mulia Derajat Mu Tiga Tingkat Dibandingkan Ayah Seperti Itu Ya Pak Namanya Alternatif Tata Pada Merumbah Surga Itu Ada Di bawah Lepak Kaki Kau Nggak Di bawah Lepak Kaki Bapak Gaget Ya Benar Al-Quran Walaupun Demikian Tidak Lepas Juga Tanggungjawab Dari Seorang Bapak Iya Benar Gitu Ibu Anak Ini Yang Wajib Menakahi Bapak Laki Laki Iya Benar Makanya Kalau Kita Wanita Itu Seperti Bumper Di Dalam Mobil Pengaman Benar Benar Kuncinya Rumah Tangga Memang Di Ibu Ya Benar Jadi Keindahan Mobil Itu Kalau Ada Bumper Keamanan Mesin Mesin Yang Sensitive Sensitive Diamankan Bumper Makan Keluar Itu Seorang Istri Itu Ditarikan Sebagai Bumper Dalam Hidup Memperindah Kehidupan Dan Menemankan Orang-orang Yang Di Dalam Luar Biasa Bangga Sekali Saya Jadi Perempuan Ya Jadi Pak Artinya Kita Aset Itu Pun Bukan Hanya Dari Segi Positif Anak Yang Berdoa Yang Beristighfar Ada Juga Kita Harus Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Anak Yang Nakal Pun Kita Harus Sadari Ini Aset Kita Jangan Kita Ketika Anak Nakal Jadi Anak Jangan Jangan Kita Banyak Berdoa Banyak Bersabar Karena Dari Situ Akan Memberikan Aset 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 Pahala Dan Kita Sebagai Orang Tua Tidak Lepas Mendoakan Ya Benar Ya Allah Jadikanlah Ketiruanku Ketiruanku Soleh Kan Gitu Kita Berikan Nakah Yang Halal 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 Lagi Yang Baik Halal Bagaimana Ya Kita Bahas Baiknya Seperti Apa Ya Sesuai Dengan Gisi Yang Ditentukan Al-Quran 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 Sari Agama Dan Juga Dengan Kesehatan Ya Kita Perlu Juga Mempertikan Ilmu-ilmu Kesehatan Itu Untuk Memberikan Kepada Mengonsumsi Kepada Anak Memberikan Konsumsi Kepada Anak Jadi Kalau Apa Namanya Pak Ya Anak Itu Kan Harus Kita Didik Berarti Kan Ada Beberapa Orang Tua Kadang Yang Memang Is Aku Ampun Layan Anak Ini Gak Bisa Diajari Kan Ada Berarti Beberapa Orang Tua Yang Merasa Tidak Mampu Untuk Mengurusi Atau Mendidik Anak Makanya Diberikan Peran Guru Ataupun Peran Sekolah Jadi Harus Bisa Kita Memilih Sekolah Yang Yang Baik Untuk Anak Kita Sehingga Karena Memang Kita Itu Tidak Ketika Kita Tidak Menyadari Kita Tidak Mampu Untuk Mendidik Anak Karena Mungkin Selain Dari Kesibukan Ataupun Dari Ketidak Cocokan Tersebut Maka Berilah Kewenangan Orang Lain Untuk Mendidik Anak Kita Itu Tidak Masalah Karena Tidak Semuanya Kita Sebagai Orang Tua Yang Latar Belakang Punya Pendidikan Tentu Diamanahkan Masukkan Ke Sekolah Sekolah Sekarang Ini kan Di Mandalin Natal Sudah Menjamur Pendidikan Pendidikan Lembaga Pendidikan Keagamaan Mulai Dari Prasekolah Kelompok Bermain Kelompok Bermain Kemudian Ada Raudatul Asalnya Betul Tafiz Rumah Ya Benar Kalau Untuk Kita Mandalin Natal Ini Tidak Diranggukan Benar Sekali Pemerintah Daerah Baik Kementerian Agamanya Sangat Terbuka Memberikan Izin Apalagi Pesan Trend terbanyak Itu Di Mandalin Natal Ya Benar Sekarang Kami Membuat Penelitian Pesan Trend Yang Terbanyak Itu Di Sumatera Utara Ya Pendidikan Natal Oke Baik Pak Nanti Kita Akan Lanjutin Lagi Ya Karena Semakin Menarik Pembicaraan Kita Ini Bagaimana Memanfaatkan Anak Untuk Aset Kita Kedalam Keakhiran Nanti Tapi Kita Kita Akan Putar Dulu Satu Lagu Berikut Ini Tetap Di 102,6 Star FM Wasis Oprolan Seputar Islam Hanya Di Start 102,6 FM Bekerjasama Dengan Program Studi Menajemen Dakwah Stein Mandeling Natal